Roma tampaknya sudah siap kehilangan Nemanja Matik. Hal itu terungkap dalam postingan situs Roma Fresh mereka akan mendekati gelandang bertahan lebih muda. Hal itu dikaitkan dengan isu Santer Matik yang akan angkat kaki menuju klub Francis Renes. Roma dilaporkan sedang mempertimbangkan kembalinya gelandang Leandro Paredes. Pemain Argentina itu baru-baru ini dikaitkan dengan kembalinya ke ibu kota Italia karena rumor Nemanja Matik ingin meninggalkan Roma semakin kuat selama beberapa hari terakhir. Menurut jurnalis Italia Andrea Di Carlo dari Il Romanista, Roma tidak menunjukkan niat untuk melepas Matik musim panas ini. Manchester City tampaknya sepakat memperpanjang kontrak back asal Inggris Kylian Walker. Di cuitan pakar transfer kita, keputusan Kyle Walker sudah final. Dia siap menandatangani kontrak baru di Manchester City segera Walker, bersiap untuk menerima dan tetap tinggal setelah proposal baru terungkap pada hari Selasa. Sekarang menunggu untuk disegel. Selamat Kylian Walker. Renato Sanchez belum jelas ini dikemukakan oleh Fabrizio Romano. AS Roma telah melayangkan proposal terakhir opsi peminjaman dan juga pembelian tak wajib. Roma sedikit berharap PSG bisa menerima tapi tampaknya tak begitu mulus harapan itu dikarenakan PSG minta ada kewajiban membeli. AS Roma sedang menunggu jawaban PSG atas kesepakatan Renato Sanchez. Tawaran terakhir yang dikirim adalah untuk pinjaman hingga Juni tahun 2024 plus opsi untuk membeli klausul tidak wajib. Terserah Paris Saint-Germain karena mereka selalu meminta kewajiban. Andrea Bellotti masuk daftar jual AS Roma. Didatangkan secara bebas transfer musim lalu. Penampilan yang kurang memikat musim lalu. Membuat Bellotti diambang pintu keluar AS Roma. Dilansir situs Forza Roma. AS Roma sekarang membuka minat klub yang mau memboyong penyerang timnas Italia itu. Dikabarkan beberapa klub seri B berminat tapi hanya opsi peminjaman tanpa syarat. Roma sekarang mencari untuk opsi permanen. Yang sabar ya Bellotti. Bernardo Silva bisa lega setelah isu Manchester City tak akan memberikan dia perpanjangan kontrak. Beberapa klub seperti Barcelona dan PSG menyatakan tak tertarik kepada winger asal Portugal tersebut. Tetapi klubnya Manchester City memberikan penawaran kepada sang pemain. Proposal kesepakatan baru Manchester City kini telah resmi dikirimkan ke Bernardo Silva. Seperti terungkap pekan lalu. City memberitahu PSG dan Barca dengan pesan resmi bahwa mereka tidak akan bernegosiasi untuk Bernardo. City percaya diri untuk mendapatkan lampu hijau terakhir Bernardo untuk kontrak baru. Bernardo Silva akan mempertimbangkan kontrak barunya di Etihad Stadium. Gelandang bolokna Nicolas Dominguez sekali lagi dikaitkan dengan kepindahan ke Roma. Menurut La Gazzetta dello Sport, Dominguez adalah salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan Roma jika Nemanja Matik meninggalkan klub dalam beberapa hari mendatang. Setelah menerima proposal jangka panjang dari stat Rene, Surat kabar Italia itu mengklaim bahwa sejauh ini Roma belum melakukan langkah konkret terhadap Dominguez yang diminta bolokna sekitar Euro 10-15 juta. Namun, gelandang tersebut sangat diapresiasi oleh Mourinho yang masih berharap seseorang sekaliber Dominguez bergabung dengan klub ibu kota sebelum dimulainya musim baru. Kisah yang bisa membawa Luis Muriel ke Roma semakin padat. Menurut apa yang dilansir Sport Italia, penyerang yang keluar dari Atalanta juga akan diperhatikan oleh Fenerbahce. Sebenarnya, klub asal Turki itu sudah beberapa kali mencoba meyakinkan sang pemain. Namun untuk saat ini semuanya masih standby. Muriel telah menyatakan kesediaannya untuk menunggu langkah Roma dan Thiago Pinto. Direktur olahraga Portugal itu selalu memandang sang pemain dengan baik dan di masa lalu, antara musim panas lalu dan Januari. Dia telah mencoba untuk menguji air bersama Atalanta. Menurut Sky Sport, permintaan klub Bergamo untuk melepas Muriel adalah 5 juta ditambah satu bonus. AS Roma menepis kabar dari Renes tentang tawaran dari klub tersebut Kepada gelandang bertahan asal Serbia nemanja Matik disebutkan bahwa Roma tak ada niatan untuk menjual sang pemain andalannya itu. Dilansir media Italia bahwa ketidakhadiran Matik di laga melawan Toulos adalah Matik lagi cedera. Seperti dilansir Filippo Biafora, Roma tidak berniat menjual Matik dan belum menerima tawaran untuk gelandang Serbia tersebut. Klub Gialorosi dilaporkan kesal dengan perilaku Renes karena tidak menginformasikan pembicaraan yang dilakukan dengan pemain nomor 8 Roma itu. Terima kasih telah menonton!